wow hari ini dinar mau masak sayap jengkol bumbu rujak nah ini pertama kita goreng sayap ayamnya dulu sampai kecoklatan atau setengah mateng kayak gini, ini udah cukup nah setelah ini lanjut kita mau goreng jengkolnya nah ini jengkolnya dinar pake jengkol yang sudah tumbuh, sudah berakar itu guys atau laang disini namanya ini itu wangi banget aromanya nah kalau udah semua digoreng kita tinggal tumis bumbu halusnya terdiri dari cabai, bawang putih, bawang merah ke miri, jahe dan juga kunyit, ada juga merica bubuk dan tambahkan daun salam daun jeruk, serai geprek, dan lengkuas geprek aduk, 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 aduk tambahkan juga terasi dinar pake satu bungkus, ada juga air asam jawa nah ini bumbunya kita masak sampai bener-bener mateng wangi dan tidak berbau langung lagi singkat waktu, nah ini udah mateng bumbunya, lanjut kita tambahkan lagi bumbu selanjutnya pake santan kara secukupnya aja dan kita aduk-aduk-aduk sampai kecampur tambahkan air sedikit aduk lagi kalau udah kecampur rata tambahkan garam sedap rasa dan gula, gulanya bebas mau pasir ataupun gula merah dia pake gula pasir lanjut kita masukkan cempurungkan jengkol dan sayap yang sudah digoreng tadi aduk-aduk-aduk lagi sampai kecampur semua nah ini bakalan kita masak sampai bener-bener bumbunya meresap dan kuahnya agak lumayan menyusut dan jangan lupa di tes rasa singkat waktu ini dia sayap jengkol bumbu rujang yang udah jadi wangi banget dan ini udah bener-bener menyusut tuh bumbunya sampai kental banget kayak gini guys oke karena masakan kita udah mateng kita langsung aja makan mau makan tapi hujannya awet guys ini hujan terasa banget di daerah dinar jadi kita tunggu hujan agak redah sedikit aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ya dinar alhamdulillah kameramen kita udah pulang lagi guys udah bisa menjawab dinar nah menu kita hari ini pake kita masak tadi ada sayap ayam bumbu rujang pake jengkol juga dan kalian tau di luar tuh hujan teras tadi sekarang baru sedang redah gak tau bakal hujan teras lagi atau enggak jadi kita memutuskan makan di dalam aja suaranya bising atau berisik gitu jadi kita di dalam aja guys dan ini pun udah hampir maghrib karena kita lama nungguin hujan tadi deras deras banget pokoknya gitu lah oke lanjut makan sebelum makan seperti biasa berdoa terlebih dahulu berdoa mulai bismillah di tangan udah ngaji tuh suaranya oke lanjut lah oh disini ada kerupuk juga guys udah lama gak ada kerupuk ada bening beningan oke lanjut guys kita cobain bismillah hmm mudah hmm wow mampu hmm ini jengguan lagi umpuk lah aroma enak mantap rasanya apa Dinar pedas gurih ada asam-asam sedikit ada aroma terasi ini rasa masakan yang enggak bikin enggak ngeborosan hujannya terasa Udah Udah lagi guys enggak bapalah lanjut ya kita makan ya bengkol ya wow ini bumbunya meres banget jadi kita enggak pakai sambal lagi ini bumbu pedasnya bumbu rujanya guys udah berasa udah berasa banget hmm 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 Tuh, gokil. Enak banget. Enak banget, Ki. Ini kemarin-kemarin makan di luar video. Tuh, rencanya. Dikari. Nanti segar. Menurut Dina, bagian ayam yang terenak itu sayap. Karena banyak tulang-tulang. Karena ini. Wah. Perseguin. Perseguin. Pergas. Ini mantap. Tuh. Dianko ini. Pernaf. Nau. Sibuk. selamat menikmati 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 pes banget selamat menikmati 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 selamat menikmati